Siwaket hitam jilid 3. Ah, anak kita itu terlalu keras kepala dan tinggi hati katanya penuh sesal kepada istrinya yang tidak menjawab hanya menangis menyatakan kekhawatirannya. Biarlah, biar ia pergi mencari pengalaman. Pahit getir hidup di perantauan tentu akan membuatnya tobat dan segera pulang. Dan jika dia pulang, perjodohannya harus segera dilangsungkan. Hanya perkawinan saja yang agaknya akan dapat membuat ia menjadi jinek dan tidak liar seperti sekarang berkata lagi N.I.O. Tiampek dengan marah. Ketika mereka tengah bermenung memikirkan anak tunggal yang susah diurus itu, tiba-tiba saja Li Ing mendatangi dari luar, berlari-lari dan sambil menangis lalu memeluk ibunya. Giyakli pun menangis dan memeluk serta menciumi wajah anaknya yang pucat, tanda bahwa gadis itu telah banyak menderita dalam perjalanan selama perantauan yang hampir setengah bulan lamanya itu. Kemudian Li Ing lalu menghampiri ayahnya dan berlutut di depan N.I.O. Tiampek. Ayah, ampunkan anakmu, ayah, betapapun besar marah di hati Tiampek dan betapapun kerasnya hati jago tua ini, ketika melihat anaknya berlutut meminta ampun, hatinya lunak kembali. Inji, Inji, kau telah banyak membuat susah ibumu, katanya. Selama ini, kemana saja kah kau pergi Li Ing lalu menceritakan pengalamannya, betapa ia pergi ke rumah Anglian Li Hiap dengan diam-diam dan menyaksikan pertempuran hebat antara suami istri pendekar itu melawan He Li Sutai dan juga menyaksikan kegagahan Losin, putra Anglian Li Hiap. N.I.O. Tiampek dan Giyok Li terkejut dan girang, terkejut mendengar halnya He Li Sutai, Chu Kou yang kejam seperti iblis itu kini telah turun gunung membalaskan sakit hati gurunya, dan mereka girang mendengar bahwa keadaan Anglian Li Hiap dan suaminya selamat-selamat saja. N.I.O. Mengapa kau tidak menghadap dengan berterang kepada mereka? N.I.O. Ah, kau sungguh membuat malu padaku. N.I.O. Baiknya Chin Hon memberi obat kepadamu, kalau tidak, luka yang kau derita karena serangan Ang Jou Kiam dari iblis itu tentu telah menamatkan riwayatmu Giyok Li berdidik dan merasa ngeri memikirkan hal ini. N.I.O. Inji, katanya, sekarang kau harus menurut kata-kata ayahmu dan perjodohanmu dengan Lui Chiangkun harus dilangsungkan segera. Perwira muda itu ternyata sangat baik hati, biarpun ia telah kau lukai pada pundaknya, namun ia tidak merasa sakit hati, benar, Nji, kau jangan membantah lagi. N.I.O. Percayalah kepada ayahmu yang takkan salah pilih Li In tidak berani membantah, akan tetapi ia berkata, aku hanya menyerahkan nasib diriku di tanganmu, ayah. N.I.O. Akan tetapi tentang perkawinan ini, aku minta waktu sebulan lagi, suami istri itu saling memandang dan akhirnya mereka menyatakan setuju. N.I.O. Bagaimana juga, kesanggupan Li In telah membuat mereka merasa girang sekali. N.I.O. Selama menanti datangnya hari perkawinan, Li In hanya mengeram di dalam kamarnya saja dan tidak mau keluar. N.I.O. Wajahnya murung dan hatinya berduka, akan tetapi di depan kedua orang tuanya ia tidak berani menyatakan ketidaksukaan hatinya. N.I.O. Ia menerima nasib oleh karena ia berpikir bahwa ia harus berbakti dan taat kepada ayah ibunya. N.I.O. Sementara itu, Tiang Pek lalu membuat surat-surat undangan untuk mewartakan berita baik ini kepada seluruh kenalannya. N.I.O. Ia tidak lupa untuk mengirim surat undangan kepada Lo Chin Hon dan Hon Lian Hwa Adi Tikli, bahkan menyuruh seorang pengantar istimewa untuk menyampaikan surat itu. N.I.O. Persiapan dilakukan dan kedua suami istri itu setiap hari sibuk sekali dan bekerja dengan penuh kegembiraan. N.I.O. Betapa mereka takkan gembira, hari baik putri tunggal mereka menjelang datang, hari yang mereka impi-impikan, hari yang mereka tunggu-tunggul juga di pihak Lo Itikong telah membuat persiapan. N.I.O. Anak muda ini tidak lupa mengundang kawan-kawannya untuk menghadiri perayaan hari perkawinannya dengan putri N.I.O. Tiang Pek, Garuda berkuku emas yang telah amat terkenal namanya. N.I.O. Sinji, biarpun di luarmu kau tunduk dan tidak membantah kedua orang tuamu, akan tetapi aku tahu apa yang terkandung di dalam hatimu. N.I.O. Anakku, jangan kau kira bahwa ayahmu dan aku tidak tahu akan hal yang kau susahkan. N.I.O. Kau tentu tidak setuju dengan lamaran kami terhadap putri N.I.O. Tuako, bukan tanya Lian Hwa kepada putranya di dalam kamar Losin yang kini jarang sekali keluar. Ayah dan ibu terlalu tergesa-gesa, jawab pemuda itu sambil tundukan mukanya. Losin, kau kurang percaya kepada pilihan orang tuamu dan hal ini hanya terjadi apabila kau telah mempunyai pilihan sendiri. N.I.O. Oleh karena ini, ayahmu minta padaku supaya bertanya kepadamu, apakah benar dugaan kami bahwa kau telah mempunyai pilihan hati sendiri dan jika sudah, siapakah gadis itu Lian Hwa menatap wajah putranya dengan pandang mata, tajam, seakan-akan hendak menembus hati pemuda itu. Untuk beberapa lama Losin tidak menjawab. Bagaimana ia harus menjawab? Kalau saja gadis di seberang jalan yang kehujanan itu telah ia ketahui nama dan tempat tinggalnya, tentu ia akan berani berterus terang kepada ibunya ini. Akan tetapi, gadis itu hanya dilihatnya sekejap saja, maka ia malu untuk mengaku bahwa hatinya telah tercuri oleh seorang gadis yang tidak diketahui asal-usulnya. Tidak, ibu, aku tidak tertarik kepada siapa-siapa. Hanya aku merasa sanksi oleh karena ibu dan ayah menjatuhkan pilihan pada seorang gadis yang belum pernah dilihat sendiri. Bagaimana kalau pilihan ini ternyata keliru Anglian Lihat menghela nafas lega? Masih baik kalau putranya ini tidak menaruh hati kepada gadis lain. Ada pun tentang putri N.I.O.T yang pek, biarpun belum pernah dilihatnya, ia percaya dan yakin akan kegagahan dan kecantikan gadis itu. Maka ia hanya tersenyum dan berkata dengan suara gembira. Kau percayalah kepada orang tuamu, anakku. Pada saat itu mereka tiba-tiba mendengar suara Chinhon di ruang depan yang berseru keras, kurang ajar suara ini keras sekali dan mengandung penyesalan hati besar, maka baik Anglian Lihat maupun putranya menjadi terkejut dan keduanya lalu lari keluar. Di ruang depan mereka melihat Chinhon duduk di sebuah kursi, diam bagaikan patung dan memandang kepada sehelai surat yang masih terpegang di tangannya. Wajah jago tua ini kelihatan marah sekali. Hangko, kau kenapakah? Tanya istrinya. Chinhon berpaling kepada mereka, kemudian berkata dengan suara gemas kepada Loh Sin yang memandang padanya dengan penuh pertanyaan. Dasar kau anak Sialeh, eh, ada apakah kau marah-marah seperti kebakaran jenggot Lian Hwa bertanya sambil berkelakar. Lihat dan bakal sendiri surat ini kata Chinhon sambil memberikan surat yang dipegangnya kepada Lian Hwa. Anglian Lihat menerima surat yang berwarna merah itu dan membaca cepat. Tiba-tiba mukanya menjadi pucat sekali dan ia berkata marah. Sungguh terlalu sekali N.I.O. tuaku. Mengapa ia berubah begini tak tahu adat dan berani menghina kami? Apakah ini bukan satu kekeliruan apanya yang keliru Chinhon mengulang kata-kata istrinya? Sudah terang mereka tak pandang macu kepada kita. Tiangpek, kau benar-benar menyakiti hatiku Loh Sin mendengar dan melihat ini semua dengan heran dan khawatir. Ibunya lalu memberikan surat kepadanya dan berkata, kau bacalah sendiri, dan ayahmu berkata benar ketika memakimu sebagai anak si Loh Sin terima surat itu dan dengan tangan gemektar penuh kekhawatiran ia membaca surat itu. Sehabis membaca, berbeda dengan kedua orang tuanya, tiba-tiba pemuda itu tertawa bergelak-gelak hingga kedua orang tuanya memandang dengan heran. Bagus, bagus. Perjodohan batal dan ini bukan karena penolakanku, ayah. Sudahlah, ayah dan ibu jangan marah-marah seperti itu. Bukan hanya seorang saja puteri yang patut menjadi menantu ayah ibu di dunia ini. Dan bukan NIO Pahu saja yang mempunyai anak perempuan. Sekarang anak hendak menyatakan kehendakku yang telah beberapa hari ini kusimpan dan kutahan saja. Aku ingin sekali menunaikan tugas yang telah kujanjikan kepada mendiang Kong Pah Pah, yakni pergi mencari keparat si Lui itu memang dalam saat seperti itu, lebih baik puteranya melakukan sesuatu untuk melupakan urusan memalukan ini, maka baik Chin Hon maupun Lian Hwa tidak melarang anaknya. Lo Sin yang sudah bersiap sedia lalu berpamit dan setelah mendapat banyak nasihat dari kedua orang tuanya supaya berhati-hati, ia lalu menaiki kudanya Pek Liyong Ma dan mulai melakukan perantauan mencari murid murtad dari mendiang Kong Sin Eksi Dewa Arak. Sementara itu, Chin Hon dan Lian Hwa membicarakan tentang isi surat yang membuat mereka penasaran, marah dan malu itu. Surat ini ternyata adalah surat undangan dari NIO Tiang Pek yang mewartakan tentang perayaan hari pernikahan putri tunggalnya yang bernama NIO Li Ing dan yang akan diselenggarakan tiga pekan kemudian. Yang masih kuherankan, mengapa NIO Tuwako tidak menjawab surat lamaran kita tanya Lian Hwa dengan ragu-ragu? Bukankah undangan ini berarti sebagai jawaban juga? Mungkin NIO Tuwako merasa tidak enak hati kalau harus menjawab surat lamaran kita dengan sebuah penolakan, maka ia lalu mengirim surat undangan ini yang tentu saja sudah sangat jelas bagi kita tentu saja pada saat NIO Tuwako menerima lamaran kita, putrinya telah dipertunangkan dengan orang lain, dan penolakan terhadap lamaran kita adalah hal sewajarnya. Kita tidak boleh marah kepadanya, kata pula Lian Hwa yang masih belum mau percaya bahwa NIO Tiang Pek berani menghina mereka. Chinhon bersungut-sungut. Apakah kau kira aku juga sudi memaksanya untuk menerima anak kita sebagai mantunya? Bukan penolakannya yang ku jengkelkan, akan tetapi caranya menyambut lamaran kita. Kalau saja ia menjawab dengan surat penolakan, sungguhpun putrinya andai kata masih bebas, aku takkan merasa sakit hati atau tidak enak hati. Di mana ada orang melamar dengan paksaan? Akan tetapi, mengapa surat lamaran kita tidak diperdulikan dan tahu-tahu ia mengirim surat undangan ini? Bukankah ini amat memandang rendah kepada kita? Apakah yang diandalkan oleh NIO Tuako maka ia menjadi tinggi hati seperti ini? Sudahlah, untuk apa kita pusingkan hal ini? Benar kata Shinji tadi. Di dunia masih banyak gadis yang baik dan bukan NIO Tuako saja yang mempunyai anak perempuan. Mungkin hal ini mereka lakukan tanpa disengaja. Kita tak usah datang memenuhi undangan ini dan tinggal diam saja, habis perkara. Kalau kita tidak ingat kepada kebaikan NIO Tuako, kita harus pandang muka adikku Giyokli dan biarlah kita habiskan perkara sampai di sini, Chinhon mengangguk-angguk dan menghela nafas. Baiknya memang Shinji sudah tidak setuju dengan lamaran itu hingga hal ini diterima olehnya dengan tenang bahkan merasa lucu. Kalau saja tadinya ia telah menyetujui dan suka kepada puteri NIO Tuako, bukankah hal ini akan menyakiti hatinya dan membuat ia marah sekali? Demikianlah, kedua suami istri ini membicarakan persoalan itu dengan hati tidak puas dan perasaan merung. Mereka mengambil keputusan untuk melawan sikap NIO Tiangpek ini dengan keangkuhan dan tidak akan menghubungi bekas sahabat baik yang telah menyinggung perasaan mereka itu. Chinhon dan Lian Hwa Akeliru apabila mereka menyangka bahwa Lo Sin tidak ambil peduli akan sikap NIO Tiangpek itu. Ketika tadi ia tertawa setelah membaca surat, memang hatinya bergirang oleh karena ia terbebas daripada paksaan menikah dengan seorang gadis yang belum pernah dilihatnya. Akan tetapi, di samping kegirangannya, ia pun merasa panas hati dan mendongkol akan sikap NIO Tiangpek, bukan oleh karena merasa diri sendiri direndahkan, akan tetapi oleh karena merasa bahwa Garuda Kuku Emas itu telah memandang rendah dan berlaku kurang ajar atau kurang menghargai kedua orang tuanya. Inilah yang membuat ia merasa sakit hati. Dianggapnya NIO Tiangpek terlalu menghina kedua orang tuanya dan penghinaan macam ini tak layak didiamkan saja. Awas, Kim Jioweng. Kalau sudah tiba saatnya kita bertemu, hendakku lihat sampai di mana kegagahanmu yang telah berani berlaku kurang ajar kepada kedua orang tuaku katanya di dalam hati. Akan tetapi, pada saat itu ia lebih mementingkan tugasnya mencari murid Kong Sin Ek untuk memenuhi sumpahnya membunuh pemuda kejam dan curang itu. Lo Sin mengaburkan kudanya menuju ke kota Longmen mencari Longmen Sam Eng, yakni ketiga orang tua gagah yang memimpin Sam Eng Piao Kiok di kota itu. Ketiga orang Piao So tua itu menerima kedatangan Lo Sin yang mereka anggap sebagai tuan penolong dalam menghadapi Kim Gan Eng dulu itu dengan penuh kegirangan dan penghormatan. Mereka mempersilahkan Lo Sin duduk dan menghidangkan teh wangi. Tai Hiap, kami telah mendengar tentang meninggalnya Kong Long Hiong di Pek Masan, kata mereka dengan muka sedih, dan kami merasa menyesal sekali sungguhpun kami masih merasa heran apakah yang menyebabkan orang tua itu meninggal dalam keadaan demikian sengsara. Lo Sin menghela nafas dan menindas rasa terharunya ketika teringat kepada kakek yang malang nasibnya itu. Karena inilah maka Siowu terdatang mengganggu Sam Wee di sini. Kong Poh Peh telah teraniaya orang dan kini Siowu teh hendak mencari orang itu untuk membalas dendam. Terkejut sekali ketiga Piao Soe itu mendengar ini. Siapakah yang menganiaya Kong Long Hiong tanya mereka. Dengan singkat Lo Sin lalu menceritakan riwayat Kong Sin Ek dan akhirnya ia bertanya, Barangkali di antara Sam Wee ada yang pernah melihat anak muda itu untuk beberapa lama, ketiga Piao Soe itu tak dapat berkata-kata hanya saling memandang dengan muka terkejut dan heran. Memang kami telah melihatnya. Ia adalah seorang Siowu bernama Tikong, seorang pemuda yang tampan dan sopan santun. Sungguh hampir tak percaya kami bahwa ia dapat berbuat demikian kejam dan jahat. Lo Sin Girang sekali mendengar ini. Di mana dia? Tahukah Sam Wee di mana adanya orang itu sekarang? Kami tidak tahu, Tai Hiap. Pernah dulu kami mendengar bahwa anak muda itu berkeinginan memasuki ujian perwira. Mungkin sekali setelah melakukan perbuatan jahat itu ia lalu melarikan diri dan melanjutkan cita-citanya untuk menjadi seorang perwira tentara kerajaan. Keterangan ini biarpun cukup berharga, akan tetapi masih belum dapat menolongnya hingga Lo Sin tetap mencari-cari dengan membuta, tanpa ada tujuan tertentu. Ia lalu meninggalkan Longmen dan merantau sampai jauh ke timur mencari-cari pemuda yang bernama Lui Tikong ini. Banyak markas-markas tentara kerajaan ia masuki, bahkan ia telah bertanya kepada perwira kerajaan barangkali mengenal kepada pemuda itu. Akan tetapi oleh karena jumlah perwira banyak sekali dan andai kata pemuda itu benar menjadi perwira, tentu seorang perwira yang masih baru dan belum terkenal, maka tak seorang pun mengenal seorang perwira bernama Lui Tikong. Hal ini tidak mengherankan, oleh karena Lui Tikong begitu lulus hujan dan diangkat menjadi perwira, terus ditugaskan di daerah pegunungan Bongkisan hingga perwira-perwira lain jarang ada yang mengenalnya. Memang pada masa itu, banyak sekali diangkat perwira-perwira baru dalam usaha pemerintah untuk memperkuat pertahanan karena perlu menjaga datangnya serangan bangsa Turki yang dipimpin oleh jengatkan yang telah menyerang di berbagai tempat di tatpal batas kerajaan sebelah utara. Sampai dua pekan lebih losin mencari-cari tanpa hasil sedikitpun hingga ia menjadi gemas dan kesal. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengunjungi kampung Pek, seksion di lareng Gunung Bongkeesan itu dan menjumpai N.I.O.T. yang Pek. Ia teringat bahwa pernikahan puteri N.I.O.T. yang Pek akan dilangsungkan sepekan lagi dan ia membuat perhitungan bahwa masih ada waktu baginya untuk datang sebelum perkawinan berlangsung. Hendak dilihatnya sampai di mana kehebatan gadis yang telah dipuji-puji kedua orang tuanya tanpa melihat rupanya lebih dulu dan hendak dilihatnya pula di mana kelihayan N.I.O.T. yang Pek, si Garuda Kuku Emas yang berani menghina Anglian Lih Yap dan Hoi E.Tian Kim Hong, kedua orang tuanya. Demikianlah, untuk pertama kalinya kuda Pek, Kliong Mah dibalapkan cepat sekali ke arah tempat tertentu. Kuda itu memang mempunyai kegemaran membalap, maka begitu penunggangnya memberi tanda supaya ia bergerak secepatnya, ia lalu pentang keempat kakinya dan tubuhnya meluncur cepat bagaikan sebatang anak panah terlepas dari busurnya. Tubuh si walet hitam yang berpakaian hitam tampak jelas sekali di atas kudanya yang berbulu putih mengkilap, sedangkan perhiasan kepala yang berupa seekor burung walet hitam itu bergoyang-goyang bagaikan hidup dan sepasang metel burung yang terbuat daripada mutiara itu berkilau tertimpa cahaya matahari. Sungguh gagah sekali pemuda ini di atas kudanya yang gagah pula. Tiap orang yang melihatnya tentu memandang dengan kagum dan penuh perhatian, akan tetapi Lo Sin tidak memperdulikan semua itu dan terus saja membalapkan kudanya. Makin dekat dengan tempat tinggal N.I.O.T yang pelk, ia merasa makin panas hatinya. Ketika tiba di kaki bukit Bongkisan, Lo Sin melihat banyak orang mendaki bukit itu. Melihat gerakan-gerakan orang-orang yang mendaki bukit, ia dapat menduga bahwa mereka ini adalah orang-orang kengow yang memiliki kepandayan, sungguhpun di antara mereka banyak pula terdapat orang-orang yang tak mengerti ilmu silat. Tadinya ia merasa heran akan tetapi kemudian ia teringat bahwa mereka ini tentu para tamu yang hendak menghadiri perayaan perkawinan Putri Garuda berkuku emas yang tersohor itu. Makin panaslah hati Lo Sin mengingat hal ini. Dia merantau untuk mencari musuh besar Kong Sin Ek dan membalaskan sakit hati kakek ini, sebaliknya N.I.O.T yang pek yang menurut orang tuanya juga menjadi kawan baik Kong Sin Ek, pada saat ini sedang bergembira dan berpasapora merayakan hari perkawinan Putrinya. Kalau Lo Sin sedang sadar pikirannya, tentu ia akan mengerti bahwa pikiran yang terkandung di dalam kepalanya ini benar-benar tidak sehat dan tidak adil, akan tetapi pada waktu itu memang ia sedang jengkel dan marah karena usahanya mencari murid murtad itu belum berhasil, ditambah lagi dengan perasaan penasaran dan sakit hati teringat akan perlakuan N.I.O.T yang pek terhadap kedua orang tuanya. Perasaan marah memang selalu mendatangkan pertimbangan-pertimbangan tidak sehat dan menyeleweng, oleh karena itulah maka orang-orang bijaksana di zaman purba mengharamkan perasaan atau nafsu itu. Semua orang yang mendaki bukit Bong Kisan memang benar orang-orang yang hendak menghadiri pesta perkawinan Putri N.I.O.T yang pek. Di antara mereka ada pula yang hendak menghadiri tempat Lui Chiang Kun yang kini berada dalam markas yang dibangun di lereng pertama dari bukit itu. Sebagian besar dari mereka ini adalah orang dari kalangan perselatan yang nampak dari sikap mereka dan dari gagang-gagang pedang yang menghias pinggang atau punggung mereka. Ketika kuda pekeliong ma meluncur lewat semua mat memandang dan mereka menduga-duga siapa adanya pemuda gagah ini. Mereka hanya menduga bahwa pemuda ini tentulah seorang tamu juga, hanya entah tamu pihak pengantin wanita, entah pihak pengantin pria. Lui Chiang Kun menerima para tamunya yang datang dari segala penjuru oleh karena pemuda ini pun mempunyai banyak sekali sahabat, terutama di kalangan Liu Kling, oleh karena pemuda yang halus dan tampan ini di luar persangkaan orang, sebelum menjadi murid Kong Sin Ek, telah pernah menjadi seorang perambak tunggal. Pada saat itu, Lui Ti Kong sedang menerima kedatangan dua orang sahabat baiknya dengan ramah tamah dan gembira. Kedua orang sahabat ini adalah Tiok Hun dan Tiok Yat, dua orang kakak beradik yang menjadi bajak di sungai Yang Cek Yang dan Yang memiliki kepandayan tinggi hingga mereka dijuluki Mokiam Heng Teh atau kakak beradik pedang seluman. Dari julukan ini saja sudah dapat diduga bahwa mereka adalah ahli pedang yang lihai. Tubuh, kedua orang ini tegap dan kuat, sedangkan muka mereka juga menunjukkan kegagahan, sungguhpun dari kedua pasang meti mereka menyenarkan kebuasan dan kekejaman. Pada saat mereka berkelakar dan bergembira sebagai sahabat-sahabat lama yang baru bertemu setelah lama berpisah, di luar benteng itu terjadi keributan. Ternyata ketika Losin bersama orang-orang lain lewat di depan benteng itu, penjaga-penjaga pintu benteng yang mengira bahwa Losin juga seorang tamu yang hendak mengunjungi terwira ini, segera menghadang untuk menerima dan merawat kuda tamunya. Minggir seru Losin dengan heran hingga penjaga yang tidak menyangka bahwa kuda putih itu hendak lewat saja, hampir tertubruk kuda kalau ia tidak cepat-cepat melompat ke samping. Bangsat penjaga itu memaki marah. Pada saat itu Losin memang sedang dipengaruhi kemarahan dan kejengkelhan hingga tolingannya perasa sekali. Begitu mendengar suara makian ini, cepat ia menahan kudanya dan memutar kuda itu kembali untuk menghampiri si penjaga yang berdiri bertolak pinggang. Kau tadi memaki, siapa tanya Losin dengan suara tenang sambil memandang tajam. Siapa lagi kalau bukan kau? Kudamu hampir menubruk kulung juga mulut penjaga itu tertutup setelah mengeluarkan kata-kata ini, ujung cambuk kuda di tangan Losin menyambar dan tepat mengenai pipinya hingga penjaga itu terlempar dan jatuh bergulingan dan berteriak-teriak karena sabetan itu telah membuat beberapa buah giginya copot. Masih baik baginya bahwa Losin tidak mengerahkan tenaganya, kalau demikian halnya, tentu kini ia tak dapat berteriak lagi. Para penjaga lain menjadi marah sekali dan dengan golok di tangan mereka maju menyerbu. Bangsat dari manakah berani mengacau dan mengganggu perayaan yang sedang berlangsung? Apakahkah sudah bosan hidup akan tetapi dengan tenang Losin lalu menanggalkan jubahnya dan dengan pakaian ringkas ini ia melompat turun dari kudanya? Kini nampak sebatang suling terselit pada ikat pinggangnya dan pedang menempel di punggung. Memang tiap kali melakukan perantauan, Losin tak pernah lupa membawa sulingnya untuk ditiup dan melepaskan kesunyian di waktu ia berada seorang diri di tempat sunyi. Ia menghadapi para penjaga yang tujuh orang banyaknya itu dengan sikap tenang dan bertolak pinggang. Kalian ini prajurit-prajurit penjaga mau apakah? Aku lewat di sini menunggang kudaku dan kawanmu itu secara sembrono menghadang di jalan hingga hampir tertubruk kudaku, akan tetapi mulutnya yang kotor lalu memaki. Aku memberi hajaran pada mulut kotor itu, kalian mau apa bangsat? Hayo kau menghadap Chiangkun untuk memohon maaf ah, memang mulutmu semua kotor dan perlu dihajar. Setelah berkata demikian, tiba-tiba tubuh Losin bergerak dan menyambar-nyambar. Terdengar teriakan-teriakan kesakitan dan sebentar saja ketujuh orang penjaga itu rebah malang melintang dan menjerit-jerit kesakitan sambil memegang pipi mereka yang kena ditempiling oleh telapak tangan Losin. Manusia-manusia sombong. Jangan mengandalkan Chiangkun untuk menghina orang bentak Losin dan ia segera berjalan perlahan dan tenang ke arah Pak Liyongma yang menjauhi mereka ketika terjadi keributan tadi dan kini sedang enak-enak makan rumput. Semua tamu yang kebetulan baru tiba dan melihat pertengkaran ini, berdiri memandang dengan metel, terbelalak, bahkan beberapa orang lalu berlari ke dalam untuk memberitahu kepada Tikong. Ketika itu Tikong sedang minum arak dan bersendagurau dengan kedua saudara Tio. Tiba-tiba datang seorang prajurit yang melaporkan bahwa di luar ada seorang pemuda mengamuk dan memukuli para penjaga. Tikong marah sekali, dan demikian juga Tio Kun dan Tio Kiat. Mereka bertiga lalu bertindak cepat keluar untuk melihat siapa adanya orang yang berani mengacau itu. Pada saat mereka bertiga tiba di luar, Losin telah menghampiri kudanya dan siap menunggang kudanya lagi, akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara yang nyaring sekali membentak dari belakangnya. Berhenti dan turun Losin sudah menaikan kakinya ke atas itu lalu menahan gerakannya. Ia mendongkol sekali oleh karena suara orang yang berseru ini mengandung perintah yang keras, seakan-akan orang ini sudah biasa memerintah. Ia menurunkan kakinya dan dengan perlahan menengok. Maka mengertilah dia ketika melihat pakaian seorang pemuda tampan yang berdiri sambil bertolak pinggang. Orang ini tentu perwira yang berkuasa di markas itu, maka Losin dengan tindakan perlahan lalu menghampirinya. Kau mau apa tanyanya sambil mengangkat kedua tangannya bertolak pinggang pula menghadapi perwira muda yang gagah itu. Kau orang kurang ajar dari manakah berani sekali mengacau di sini anak buahmu yang mengacau, bukan aku. Kau kurang pandai mendidik mereka hingga mereka berani berlaku kurang ajar dan tidak sopan kepada orang lewat, seharusnya kau menegur mereka itu, bukannya menegur aku jawab Losin dengan sikap seperti seorang guru mengajar murid. Melihat kegagahan anak muda baju hitam ini, Louis Tikong sudah dapat menduga bahwa anak muda ini tentu memiliki kepandayan tinggi, maka timbul kegembiraannya hendak mencoba. Ia lalu tersenyum sabar dan berkata, harap dimaafkan kalau anak buahku yang berlaku kurang hormat. Akan tetapi kau pun lancang sekali turun tangan, agaknya untuk memperlihatkan kepandayan. Mari, marilah, orang gagah, kita main-main sebentar sekedar perkenalan sambil berkata demikian Louis Tikong mengejapkan matanya kepada kedua saudara ti itu, lalu ia mencabut keluar pedangnya. Melihat sikap yang tabah dan kata-kata, yang halus dari perwira muda itu, kemarahan Losin agak meredah. Kau hendak menguji kepandayan? Boleh, boleh ia pun lalu menghunus pedangnya dan bersiap menghadapi perwira itu. Lihat pedang Tikong berseru keras dan maju menyerang dengan lagak sombong oleh karena ia memandang rendah kepada pemuda baju hitam yang tampan ini. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa Losin telah merasa suka kepadanya hingga pemuda ini tidak mau membuatnya malu dan sengaja menangkis dengan perlahan. Kalau si walet hitam menghendaki, dalam dua-tiga gebrakan saja mungkin Tikong akan dapat dirobohkan. Mereka lalu bertempur dengan ramai dan cepat hingga membuat kagum semua yang menonton. Akan tetapi, tiba-tiba Losin menjadi pucat ketika mengenal bahwa ilmu pedang yang dimainkan oleh perwira ini adalah ilmu pedang Kong Sin Ek. Ia melompat ke belakang dan bertanya. Tahan dulu. Bolehkah aku mengetahui si dan nama Chiang Kun yang gagah Lui Tikong tidak menyangka apa-apa dan hanya menduga bahwa pemuda baju hitam yang gagah ini merasa kagum kepadanya. Maka sambil tersenyum ia berkata, aku bernama Lui Tikong dan siapakah belum juga habis ia bicara, Losin sudah melompat maju dan mengulur tangan hendak menangkapnya sambil berseru. Keparat rendah. Akhirnya aku dapat juga menangkapmu. Hayo kau ikut menghadap makam Kong Sin Ek untuk mengakui dosa-dosamu Lui Tikong cepat mengelap dan menyerang dengan pedangnya kau siapakah tanyanya. Tak perlu kau yang hina mengetahui siapa adanya aku. Aku adalah utusan Kong Sin Ek untuk menabas batang leharmu dan menamatkan riwayatmu yang kotor dan jahat. Pembunuh rendah. Manusia tak kenal budi sambil memaki-maki Losin menyerang lagi dengan pedangnya dan kali ini ia tidak berlaku sungkan lagi hingga dalam segedrakan saja pedangnya telah hampir menembusi leher Lui Tikong. Baiknya perwira ini berlaku cepat dan miringkan tubuhnya hingga ujung pedang Losin hanya menyerempet pundaknya dan mendatangkan luka ringan saja. Melihat kelihayan pemuda baju hitam ini, Tikong terkejut sekali, apalagi ketika Losin mengaku sebagai utusan suhunya, ia menjadi ketakutan dan melompat ke belakang. Bangsat si Lui, jangan kau lari teriak Losin yang segera mengejar dengan pedang di tangan. Akan tetapi pada saat itu, dari kanan kiri berkelebat dua batang pedang yang berbarang menyerangnya. Kedua pedang ini adalah pedang saudara Tio yang menyerang Losin dalam usaha mereka membelalui Tikong. Pengacau jahat, jangan kau kurang ajar bentak Mokyam Hengte sambil menggerakkan pedang mereka. Losin cepat menangkis dengan pedangnya dan ketika ia melihat tubuh Lui Tikong melompat ke atas pagar yang tinggi, cepat tangan kiri Losin mengeluarkan dua batang Piau hitam dan menyambitkannya ke arah tubuh Lui Tikong itu. Akan tetapi, gerakan Tikong cukup gesit dan telinganya cukup tajam hingga sebelum dua batang Piau menyambar ke arah leher dan tunggungnya itu mengenai sasaran, ia telah menjatuhkan dirinya ke belakang tembok hingga terhindar dari bahaya maut. Melihat lenyapnya tubuh musuh besarnya ke belakang tembok, Losin menjadi marah sekali. Pedangnya diputar cepat dalam gerakan-gerakan terhebat dari Huliesian Leong Kiam Sud hingga berubah menjadi sinar pedang berkelebat cepat yang menyambar bagaikan kilat kepada Mokyam Hengte hingga kedua saudara ini terkejut sekali dan melompat mundur. Akan tetapi terlambat, pedang Losin telah diputar sedemikian rupa sehingga mengurung tubuh Tio Kun dan Tio Kiat dan sejurus kemudian kedua saudara itu berteriak kesakitan dan pedang mereka terlepas dari tangan oleh pedang Losin. Mereka cepat menjatuhkan diri ke belakang dan bergulingan, tetapi sebetulnya gerakan ini sia-sia saja oleh karena memang Losin tidak bermaksud mengejar mereka. Kalau Losin memang menghendaki jiwa mereka, tentu ujung pedangnya tidak hanya menggores di lengan tangan mereka dan mengarah sasaran yang lebih tepat. Setelah mengalahkan Mokyam Hengte, Losin lalu secepat kilat melayang naik ke atas tembok di mana tubuh Lui Tikong menghilang tadi lalu langsung masuk ke dalam markas itu. Ia tidak melihat tikong, akan tetapi sebaliknya melihat banyak sekali anggauta tentara dan para tamu yang berkepandayan menyerbu ke arahnya. Ia putar-putar pedangnya melakukan perlawanan dan sebentar saja banyak pengeroyoknya dibikin terpental senjata mereka dan dirobohkan oleh dorongan tangan kiri atau tendangan kedua kakinya. Orang-orang yang mengeroyoknya biarpun berjumlah banyak, akan tetapi merasa jerih juga melihat sepak terjang pemuda yang luar biasa lihainya itu. Akan tetapi oleh karena para anggauta tentara itu harus membela komandan mereka, maka mereka berlaku nekat dan terus maju mengeroyok. Jumlah mereka ratusan orang, maka Losin berpikir apabila ia terus mengamuk, tidak saja ia akan membunuh banyak orang tidak berdosa, bahkan ia akan membuang-buang waktu dan memberi kesempatan kepada Lui Tikong untuk kabur. Maka ia lalu mengulur tangannya menangkap seorang prajurit dan melompat keluar tembok secepat kilat. Sambil mengempit tubuh prajurit itu, Losin berlari ke arah kudanya dan melompat ke atas punggung Pek Liyong Mai yang segera berlari cepat sekali ke depan hingga para pengejar tak dapat mengejar terus. Kau bilang saja terus terang. Kemana perginya perwira si Lui itu tadi? Awas, kalau kau membohong, pedangku akan menabas batang lehermu Losin mengancam tawanannya. Prajurit itu menggigil ketakutan. Lui Chiang Kun lari ke dusun Pek Aset Syung, katanya dengan suara gemetar. Di mana ia bersembunyi entahlah, tapi kalau tidak salah tentu di rumah kepala kampung dusun itu mencari perlindungan. Setelah mendengar keterangan ini, Losin melemparkan tubuh tawanannya ke atas tanah dan ia terus menghamburkan kudanya menuju ke kampung Pek Aset Syung. Sementara itu hari telah mulai menjadi gelap, akan tetapi kebetulan sekali pada malam itu bulan keluar sepenuhnya hingga keadaan terang dan indah sekali. Losin terus menghamburkan kudanya dengan hati girang dan kecewa. Girang oleh karena tanpa diduga-duga ia telah dapat menemukan Lui Ti Kong, kecewa oleh karena ia tidak berhasil mebekuk pemuda keparat itu. Mudah saja bagi Losin untuk mencari keterangan di mana adanya rumah Tsiyung Chu atau kepala kampung dusun Pek Aset Syung. Setiap orang, wanita maupun pria, anak-anak maupun kakek-kakek, tahu belaka di mana rumah gedung kepala kampung itu. Setelah mendapat tahu, Losin lalu meninggalkan kudanya di sebuah rumah penginapan di dusun itu, dan ia lalu berlari cepat menuju ke rumah kepala kampung, sama sekali tidak mengira bahwa kepala kampung itu adalah N.I.O.T. Yang Pek. Bahkan ia lupa pula akan bunyi surat N.I.O.T. Yang Pek kepada orang tuanya dulu bahwa segaruda kuku emas ini menjadi kepala kampung di Pek Aset Syung. Lui Ti Kong yang ketakutan memang melarikan diri ke Pek Aset Syung dan dengan nafas terengah-engah ia menghadap calon mertuanya. Kebetulan sekali Lui In berada dalam kamarnya dan sedang dirias oleh karena besok pagi akan dirayakan pertemuannya dengan calon suaminya. Gadis ini semenjak pagi tadi telah menangis saja dengan sedihnya, dan ini dianggap biasa oleh para tamu wanita yang menjenguk ke dalam. Oleh karena ini Lui In tidak melihat dan tak tahu akan kedatangan calon suaminya yang menghadap N.I.O.T. Yang Pek di dalam kamarnya dengan wajah pucat. Gau, ayah mertua, celaka katanya dan N.I.O.T. Yang Pek terkejut sekali melihat pundak calon mentunya mengucurkan darah. Eh, eh, apa yang terjadi? Hian Sai tanyanya dengan heran. Celaka, musuh besarku telah mengejarku dan hampir saja aku binasa dalam tangannya, siapakah dia tanya N.I.O.T. Yang Pek dengan penasaran. Dan mengapa dia hendak membunuhmu? Dia adalah seorang perampok muda yang dulu pernah bentrok denganku ketika ia mencoba merampok dan ku halang-halangi. Selaka, kepandainya sekarang tinggi sekali hingga aku tak kuat melawannya. Harap gak kau sudi menolongku N.I.O.T. Yang Pek menjadi marah sekali. Biarlah kau bersembunyi saja di sini dan kalau ia berani datang, pedangku akan menyambutnya. Oleh karena ia harus melayani tamu-tamu yang sudah banyak terdapat di situ, terpaksa biarpun dengan hati tidak enak dan bingung, N.I.O.T. Yang Pek lalu memberi sebuah kamar untuk calon mentunya dan meninggalkan mentunya ini dengan kata-kata hiburan yang membesarkan hati. Dan pada malam hari itu, bayangan Loh Sin berkelebat cepat di atas genteng rumah keluarga N.I.O. itu. Karena di bawah sangat ramai dengan suara para tamu, maka gerakan Loh Sin yang ringan ini tidak ada yang mendengar atau mengetahuinya. Pada saat itu N.I.O.T. Yang Pek sedang sibuk melayani tamu-tamunya sedangkan Giyok Li sebagaimana biasanya kaum wanita, sedang sibuk sekali mengatur barisan dapur untuk keperluan esok hari, maka Li Ing ditinggal seorang diri dalam kamarnya. Gadis ini merasa panas sekali ditinggal di kamar dan ingin keluar menikmati angin malam. Oleh karena tak mungkin baginya untuk keluar dari kamar tanpa terlihat oleh para tamu yang memenuhi ruang depan yakni tamu-tamu laki-laki dan ruang belakang pun penuh dengan tamu wanita yang membantu ibunya, maka gadis ini lalu membuka jendela kamarnya dan melompat keluar dari jendela itu ke atas genteng. Ketika ia tiba di atas genteng, ia melihat bayangan hitam sedang berjongkok di belakang hubungan. Inilah bayangan Lesin yang sedang terheran melihat banyaknya tamu di rumah ini. Akan tetapi pemuda itu tidak mau ambil pusing dan matanya mencari-cari kalau-kalau di antara tamu di ruang depan itu terdapat Louis Tikong yang dicari-carinya. Tiba-tiba ia mendengar suara angin di belakang. Cepat ia melompat dan membalikan tubuh dan ia berhadapan dengan gadis cantik jelita yang berdiri dengan matanya yang lebar terbelalak memandangnya. Kebetulan sekali Lee In berdiri menghadapi bulan hingga cahaya bulan menyinari mukanya yang cantik. Melihat wajah ini, Losin lalu menuding dengan telunjuknya. Kau! Kau! Eh, Nona kembali kita bertemu di tempat yang tak disangka-sangka. Kau siapakah Nona, dan ada apa kau bisa berkeliaran sampai ke sini? Marahlah Lee In mendengar dirinya disebut berkeliaran dan dengan muka cemberut ia menjawab, Aku tak periu memperkenalkan diriku kepada segala maling. Eh, eh, mengapa tiba-tiba kau menyebutku maling? Barangmu yang manakah pernah kucuri kalau kau bukan pencuri, Mengapa kau mengintai di atas rumah orang lain? Gadis ini merasa heran sekali melihat putera Anglian Lih Yap mengintai di atas rumahnya, Diam-diam ia teringat kepada diri sendiri yang dulu pernah juga mengintai seperti maling di rumah keluarga Losin. Kau salah sangka, Nona. Aku bukan mengintai untuk mencuri, akan tetapi aku mencari bangsa selui apa. Siapa katamu tadi aku mencari Louis Tikong, Hendak ku tabas batang lehernya dan ku bawa kepalanya pucat wajah Lee In mendengar ini. Mengapa kau mencari dia di sini karena kata orang dia berlari ke sini? Eh, Nona, kau tahu-tahu muncul di depanku, Apakah kau tinggal di rumah ini Losin bertanya penuh harapan oleh karena mungkin dari gadis ini ia akan mendapat keterangan tentang Louis Tikong. Memang aku tinggal di sini dan pemilik rumah ini adalah ayahku Losin terkejut dan air mukanya berseri. Jadi, benar-benarkah Louis Tikong berada di sini gadis itu menggelengkan kepalanya? Aku tidak tahu, Losin menjadi marah. Nona, jangan kau main-main dalam hal ini. Aku perlu sekali mengetahui hal ini. Apakah kau mengenal kepada orang sului itu tentu saja kenal padanya, dan kau tidak melihat dia datang di sini? Ingat, Nona, jangan kau membelanya. Kedua matu darah itu mengeluarkan sinar marah. Siapa hendak membelah di anah? Janganlah marah dulu, Nona. Dengarlah pemuda perwira yang gagah itu sebenarnya adalah seorang pembunuh kejam dan seorang yang berjiwa rendah. Dia telah membunuh Kong Sinek yang menjadi gurunya sendiri dan Kong Sinek adalah peh-pehku. Maka aku harus menangkapnya untuk membalas dendam ini. Tapi, katakanlah terus terang, kau jangan mencari di sini, akan sia-sia saja dan kau lekas pergilah. Kalau ayah mengetahui kau datang hendak membunuh Lui Tikong, kau akan mendapat celaka. Aku tidak takut. Bagaimanapun juga, Lui Tikong harus mampus dalam tanganku seru Losin dengan geram. Tiba-tiba terdengar bentakan kasar. Bangsat perampok kurang ajar. Kau berani bermain gila di sini dan berbareng dengan bentakan ini, M.I.O.T. yang pek dengan pedang di tangan Tau-Tau telah melompat dan menyambar ke arah Losin dengan serangan pedangnya yang lihai. Losin terkejut sekali melihat seorang setengah tua tiba-tiba menyerang dengan gerakan demikian kuat dan cepat, maka ia cepat mengelak samping dan menangkis dengan pedangnya. Ayah teriak liing dia, dia adalah si walet hitam, dan, dan, Tikong, akan tetapi oleh karena N.I.O.T. yang pek telah yakin betul bahwa pemuda ini adalah musuh yang mengejar dan hendak membunuh Tikong, ia tidak memperhatikan seruan anaknya, lalu langsung menyerang lagi terlebih hebat pula. Losin kaget ketika mendengar bahwa orang tua yang gagah ini adalah ayah si Nona, maka ia tidak mau melayani lebih lama lagi. Dengan cepat ia melompat turun dan berkata, Maaf dan sampai bertemu lagi, Nona akan tetapi, mendengar kata-kata ini yang ditujukan kepada puterinya makin marahlah N.I.O.T. yang pek, yang mengira bahwa pemuda itu berlaku kurang ajar dan berani berkenalan dengan puterinya, maka secepat kilat ia mengejar turun sambil membentak. Bangsat perampok, kau hendak lari ke mana ayah liing berseru lagi sambil melompat turun juga, akan tetapi pada saat itu, di bawah tembok N.I.O.T. yang pek, sudah menyerang lagi dengan gerak tipu malaikat menyambar nyawa. Gerakan ini bukan main cepat dan hebatnya hingga Losin makin terkejut saja. Tidak disangkanya bahwa di tempat ini terdapat orang yang begini tinggi ilmu pedangnya. Ia berkelit lagi secepatnya dan belum berani membalas oleh karena ia merasa segan untuk melawan ayah gadis yang menarik hatinya itu. Sementara itu, liing berdiri di dekat tembok menyaksikan pertempuran itu dengan tak berdaya dan bingung. Ia tak tahu harus berbuat apa dan hanya memandang dengan hati sedih dan tidak karuan, oleh karena ia masih terpukul oleh kata-kata Losin yang menerangkan bahwa bakal suaminya adalah seorang penjahat rendah dan kejam yang telah menganiaya Kong Sin Ek, si dewa arak yang namanya telah seringkali didengar dari ayah ibunya sebagai seorang gagah perkasa dan kawan baik kedua orang itu. Melihat betapa dua kali serangannya yang paling berbahaya dengan mudah dapat dihilangkan oleh pemuda baju hitam itu, diam-diamen Yeo Tiampek, merasa terkejut juga dan mengertilah ia mengapalui Tikong tidak dapat melawan dan takut kepada pemuda lihai ini. Ia berseru keras dan menyerang lagi dengan sebuah tusukan keret putih memetik bunga. Serangan ini ditujukan ke arah perut Losin sambil melompat maju dengan kaki kiri melangkah ke depan, kaki kanan terangkat dan bersiap mengirim tendangan susulan, sedangkan tangan kiri diangkat ke belakang tinggi-tinggi untuk mengimbangi tenaga tusukan pedangnya. Losin terkejut lagi. Inilah sebuah serangan maut yang benar-benar berbahaya oleh karena pemuda ini maklum bahwa serangan ini akan disusul dengan tendangan dan pukulan tangan kiri. Maka tidak ada lain jalan baginya selain mempergunakan kelincahan dan ginkangnya yang tinggi. Sambil berseru nyaring tiba-tiba tubuh Losin telah melayang ke atas dengan kaki ke atas dan kepala di bawah ia berjungkir balik dan menggunakan pedangnya untuk menangkis pedang lawan dan berbareng gerakannya ini telah mematahkan kehendak lawan yang hendak menyusul dengan sebuah tendangan. Inilah gerakan naga terbang memutar rekor yang sungguh indah dipandang dan juga lihai sekali. N.Y.O.T. yang pek makin terheran dan kagum sekali melihat gerakan naga terbang memutar rekor ini dan sebelum ia dapat menyerang lagi, tahu-tahu tubuh Losin sudah melayang naik ke atas genteng dan menghilang cepat sekali. N.Y.O.T. yang pek menghela nafas dan berkata, sungguh lihai. Sayang ia jahat. Kemudian orang tua ini memandang kepada gadisnya yang masih berdiri tanpa dapat bergerak di dekat tembok dan ia makin marah ketika melihat betapa dari kedua mat celing mengalir keluar air mata. Sungguh memalukan kau ini. Apa kerjamu di atas genteng dan bercakap-cakap dengan seorang penjahat? Apakah kau kenal padanya? Ah, Inji, kalau para tamu mengetahui hal ini, bukankah kita semua akan mendapat malu? Hayo kau masuk ke kamarmu ayah, dia itu, pemuda tadi, adalah Ooyan Cusi Walet Hitam. Dia adalah Losin, putra dari Anglian Lihat Pucatlahmu KNYOT yang pek mendengar pernyataan yang tak disangka-sangkanya ini. Apakah tamu benar, ayah? Aku tidak membohongimu. Dia adalah putra tunggal dari Losuokau di Tikli. Dan menurut katanya, Tikong adalah seorang jahat. Tiba-tiba sinar matu yang Iyeo tiang pek menjadi tajam dan ia marah sekali. Dan kau percaya kepadanya. Anak bodoh. Pemuda itu, biarpun ia anak Chinhon, akan tetapi ia telah tersesat dan menjadi perampok. Lihat saja pakaiannya, lihat saja sepak terjangnya. Ia mengejar-ngejar Tikong untuk membunuhnya oleh karena dulu pernah bermusuhan. Kau tahu apa? Biar dia anak Anglian Lihat sekalipun, kalau dia bermaksud jahat dan hendak mencelakakan keluarga kita, aku tak rela dan takkan membiarkan saja. Tapi ayah, mungkinkah putra Anglian Lihat menjadi orang jahat? Hektometer, siapa tahu. Anglian Lihat di waktu mudanya ganas dan menjagoi di dunia Kang O, ia keras hati dan bagaikan seekor naga betina. Tidak heran apabila darahnya yang liar itu menurun kepada putranya. Kalau ia memang datang dengan maksud baik, mengapa dia tidak mau datang pada siang hari menemuiku yang sudah selayaknya mendapat penghormatannya oleh karena aku bagaimanapun juga lebih tua daripada ayah ibunya? Mengapa ia datang malam-malam sebagai seorang penjahat dan sama sekali tidak menghargai aku? Dia kurang ajar dan kelakuannya seperti seorang maling tapi, ayah, aku dulu pun masuk ke rumah orang tuanya seperti maling pula diam dan jangan sebut-sebut hal itu lagi. Kau telah membuat aku malu setengah mati. Jangan kau membela walet hitam si penjahat kurang ajar itu N.Y.O.T. yang pek marah sekali oleh karena ia merasa terhina oleh kedatangan Losin yang seperti maling dan dadanya panas memikirkan bahwa Losin datang hendak membunuh calon mantunya. Betapapun juga, ayah, apakah tidak lebih baik kalau kita selidiki keadaan Tikong? Menurut kata O.Yancu, Tikong telah membunuh Kong Sin Eksupek makin marah N.Y.O.T. yang pek mendengar ini. Bohong besar. Si kurang ajar itu sengaja memburukan nama Tikong di depanmu. Mana ada seorang murid membunuh gurnya? Tak mungkin. Apakah kau lebih percaya kepada penjahat itu daripada calon suamimu sendiri tapi, ayah, liing yang keras kepala hendak membantah lagi, akan tetapi ayahnya memotong. Tutup mulut, dan kau masuklah. Jangan sampai terdengar oleh tamu kita. Atau, apakah kau sengaja hendak membuat cemar dan malu nama keluarga kita melihat kemarahan ayahnya yang meluap-luap ini, Liing tak berani membantah lagi dan ia lalu melompat ke atas genteng untuk kembali ke dalam kamarnya melalui jendela, dan setibanya di dalam kamar, gadis ini duduk diam bagaikan patung dengan wajah pucat dan nampak air matanya mengalir turun dengan derasnya. Sementara itu, N.Y.O.T. yang pek lalu menemui calon mantunya yang bersembunyi di dalam kamar dan menuturkan akan kedatangan O.Yancu yang telah diusirnya. Kemudian untuk menjaga keselamatan Tikong, N.Y.O.T. yang pek, mengusulkan agar supaya calon pengantin ini tidak pergi lagi dari rumah situ dan besok hari melangsungkan pertemuan pengantin langsung saja dari rumahnya. Pada malam itu juga, Tikong lalu menyuruh seorang utusan untuk pergi ke bentengnya dan minta kepada semua tamu supaya langsung pergi menghadiri perayaan kawin di rumah kepala kampung N.Y.O. dan sekalian membawa alat-alat keperluan kawin. Maka sibuklah keadaan di rumah N.Y.O.T. yang pek, dan para pelayan merasa terheran-heran akan adanya perubahan ini, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka dan para tamu tak pernah menyangka bahwa telah terjadi hal yang mengejutkan di atas genteng rumah keluarga N.Y.O. pada malam hari itu. Ketika N.Y.O.T. yang pek memberitahukan hal itu dengan muka marah kepada Giyok Li, nyonya ini terkejut sekali dan ia segera berlari ke dalam kamar anaknya. Namun Li Ing sedikit pun tidak mau memberi keterangan apa-apa oleh karena gadis ini marah sekali terhadap keputusan ayahnya yang dianggap kurang bijaksana. Sudahlah, sudahlah. Ibu dan ayah memaksaku kawin dengan siapa juga aku tidak peduli. Biar ayah dan ibu bergirang dengan pilihannya, dan aku menderita di bawah paksaan bu berdua kata Li Ing sambil membanting-banting kaki dengan marah dan sambil menangis bagaikan seorang anak kecil. Dengan sia-sia Giyok Li menghibur anaknya, kemudian nyonya ini menemui suaminya yang masih marah. Apakah kita tidak salah melihat? Agaknya memang tidak mungkin anak Lian Hwa Cici menjadi seorang penjahat apakah kau juga sudah dipengaruhi oleh anak setan itu? Apakah kau lebih percaya kepadanya yang belum kita kenal daripada calon mantu kita? Ucapan ini dikeluarkan sambil melototkan matanya kepada Giyok Li hingga nyonya ini yang baru pertama kali melihat suaminya demikian marahnya, lalu mundur sambil menundukkan mukanya dengan bingung dan duka. Kemarahan NYOT yang pek ini memang dapat dimengerti. Orang tua ini sedang bergerang dan berbahagia sekali menghadapi perkawinan putri tunggalnya dan ia percaya penuh bahwa Tikong adalah calon suami putrinya yang tepat dan bijaksana. Perkawinan akan dilangsungkan esok hari dan semua tamu dari semua jurusan telah berkumpul, segala galannya telah siap tinggal menerima kedua pengantin saja. Lalu tiba-tiba datang Loh Sin yang mengacau dan membawa berita buruk dan mengejutkan. Sudah tentu saja NYOT yang pek menjadi marah sekali karena ia menganggap bahwa Loh Sin sengaja datang mengacaukan dan hendak menghancurkan kebahagiaannya. Apalagi ketika mendapat kenyataan bahwa Loh Sin adalah putra Chin Hon, maka kemenyesalannya memuncak. Ia mengharapkan kedatangan kedua kawan baiknya itu dan saat ini telah dinanti-nantinya dengan hati gembira karena ia memang telah rindu sekali kepada kedua suami istri kawan baiknya itu. Akan tetapi, apa yang terjadi? Kedua suami istri itu tidak datang, bahkan yang datang adalah puterannya yang mengacau. Kalau kedatangan Loh Sin secara baik-baik sebagai tamu, tentu akan disambutnya dengan pelukan mesra, akan tetapi pemuda itu datang malam-malam dengan pedang di tangan dan dengan maksud membunuh calon mantunya. Memikirkan ini semua, tentu saja N.I.O. tiangpek menjadi bingung, marah dan menyesal. Ia hendak cepat-cepat melangsungkan pernikahan anaknya, lalu kemudian ia hendak segera mencari Chin Hon dan mengadukan kekurang ajaran Loh Sin itu. Malam hari itu dilewati oleh keluarga N.I.O. tanpa dapat memeramkan matu dan dalam keadaan tidak bahagia dan semua ini adalah gara-gara Loh Sin. Maka bertambah bencilah N.I.O. tiangpek kepada pemuda itu. Loh Sin meninggalkan rumah keluarga N.I.O. dengan penuh keheranan. Ia tidak pergi jauh, bahkan lalu kembali dan bersembunyi di atas sebatang pohon yang tinggi dan besar dan dari situ ia mengintai ke arah genteng dan pintu rumah N.I.O. tiangpek, mengintai dengan penuh perhatian oleh karena ia menanti munculnya Lui Tikong dari dalam rumah itu. Sambil menanti, tak habis ia heran memikirkan kelihayan cuan rumah atau ayah gadis itu. Ia benar-benar merasa heran oleh karena belum pernah ia menghadapi seorang lawan segagah orang tua tadi. Kalau saja ia tidak berlaku cepat, dalam tiga jurus yang berbahaya itu saja pasti ia akan dirobohkan. Ternyata ia menanti dengan sia-sia. Sampai Fajar menyingsing dan matahari mulai muncul, ia tidak melihat bayangan Lui Tikong keluar dari rumah gedung itu, hingga Loh Sin merasa benar-benar kesal dan gemas. Kemanakah perginya penjahat itu? Ia takkan mau berhenti mencari sebelum berhasil mebekuk batang leher Lui Tikong. Ia mempunyai kecurigaan sepenuhnya bahwa pemuda keparat itu tentu masih bersembunyi di dalam rumah kepala kampung itu. Maka dengan hati-hati ia menghampiri rumah itu dari depan. Loh Sin merasa heran sekali melihat bahwa rumah itu ternyata terhias indah dan banyak tamu yang bermalam di situ telah nampak duduk-duduk di ruang depan. Siapakah Cuan rumah ini? Loh Sin lalu menemui seorang penduduk kampung dan bertanya kepada orang yang sudah tua ini. Lepek, mohon tanya, siapakah pemilik rumah ini dan sedang diadakan testa apakah di situ kakek petani itu memandang kepada Loh Sin dengan heran. Bukankah Cuan juga hendak bertamu? Rumah itu adalah rumah N.I.O. Chung Chu yang sedang merayakan perkawinan putrinya, tiba-tiba bagaikan baru sadar dari mimpi, Loh Sin teringat akan bunyi surat N.I.O. tiang pek kepada orang tuanya, maka cepat-cepat dan dengan wajah berubah ia bertanya. Loh pek yang baik, siapakah nama kepala kampung si N.I.O. ini dan siapa pula nama putrinya, hendak dikawinkan dengan siapa pertanyaan yang datang bertubi-tubi ini membuat kakek itu tercengang, akan tetapi kemudian ia tersenyum sambil menjawab, pertanyaan-pertanyaanmu ini aneh, N.I.O. Chung Chu bernama N.I.O. tiang pek, seorang pendekar gagah yang berjuluk Kim Jiao Weng Sigaru Dekuku Emas. Sedangkan putrinya yang hendak dikawinkan adalah Nona N.I.O. liing yang cantik dan yang gagah pula. Calon suami N.I.O. siochia juga bukan sembelarangan orang. Dia adalah seorang perwira yang cakep dan gagah serta berkedudukan tinggi. Namanya Lui Tikong dan, terima kasih, Lopek Losin memotong kata-kata ini dengan muka pucat sekali, lalu ia lari dari depan kakek itu yang memandangnya dengan melongo keheranan. Sambil berlari Losin merasakan betapa jantungnya memukul keras. Ah, jadi orang tua yang gagah perkasa adalah N.I.O. pehu, pikirnya. Pantas saja ia demikian gagah dan ilmu pedangnya demikian tinggi. Dan gadis itu, gadis yang dulu dilihat di dekat rumahnya, yang berdiri kehujanan di tepi jalan. Gadis yang menarik hatinya, yang selalu terbayang di depan matanya gadis itu adalah N.I.O. liing, puteri N.I.O. tiangpek. Amboy, gadis ini adalah gadis pilihan kedua orang tuanya, yang telah dilamar untuk dijodohkan dengannya dan yang telah membuat ia marah kepada ayah ibunya. Kini gadis ini hendak dikawinkan dengan Lui Tikong si keparat yang hendak dibunuhnya. Memikirkan S.M.O. ini Losin menjadi pening dan debar jantungnya makin mengeras. Tidak bisa. Tidak bisa. Ia harus menghalangi perkawinan ini, biarpun ia harus berkorban dengan nyawa sekalipun. Puteri N.I.O. Pehu tidak boleh menjadi istri bangsat penjahat pengkhianat itu. Losin berlari cepat menuju ke rumah N.I.O. tiangpek. Ia marah sekali, marah kepada Lui Tikong. Bencinya terhadap pemuda itu meluap dan membuatnya menjadi seperti orang gila. Ketika ia tiba di depan pintu rumah keluarga N.I.O. dan melihat betapa para tamu telah duduk dengan wajah gembira, ia tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Sambil menerjang masuk dan menendang roboh meja-meja yang terpasang di situ hingga meja kursi berterbangan ke sana kemari membuat para tamu terkejut dan geger, ia berteriak-teriak bagaikan orang gila. Lui Tikong, Bangsat Hinagina. Keluarlah untuk terima binasa sebagian besar para tamu itu terdiri dari orang-orang yang mengerti ilmu silat, hingga mereka yang merasa diri berkepandaian dan berkewajiban membelat tuan rumah yang mereka hormati, lalu berdiri dengan muka tidak senang. Dua orang muda yang mengerti ilmu silat lalu maju menghalang di depan Losin sambil menuding dan memaki. Bangsat gelila dari mana berani datang membuat kekacauan mata Losin menjadi merah melihat adanya orang-orang yang berani menghadang. Ia menubruk sambil berseru. Minggir kamu dua orang tamu muda itu mencoba untuk mengelak dan membalas menyerang akan tetapi tanpa mereka ketahui bagaimana Losin bergerak, tahu-tahu leher mereka telah tertangkap oleh kedua tangan Losin dan sekali pemuda ini menggerakkan kedua tangannya, tubuh mereka terlempar jauh ke kanan-kiri dan roboh menimpa tamu-tamu lain. Empat orang tamu yang menjadi marah maju lagi, akan tetapi dalam dua gebrakan saja, kembali empat orang ini dibikin jatuh tunggang-langgang oleh Losin yang sedang marah dan mengamuk. Bangsat besar Lui Tikong. Hayo keluarlah menebus dosa kembali Losin berseru dengan keras bagaikan orang kemasukan setan. Kembali ia menendang-nendang meja kursi di kanan-kirinya hingga keadaan menjadi makin kalut. Memang pada saat itu Losin sudah lupakan segala galanya, yang teringat hanyalah malapetaka yang menimpa keluarga NIO dengan datangnya penjahat si Lui yang entah bagaimana telah berhasil. Memikat hati mereka hingga hendak diambil mantu, dijodohkan dengan gadis keluarga NIO yang manis dan menarik hati itu. Malapetaka yang mengancam ini terlampau berat menekan perasaan Losin yang masih muda, maka hal ini menggelorakan semangat perlawanannya dan menambah rasa bencinya kepada Lui Tikong. Bangsat si Lui. Benar-benarkah kau begitu pengecut tak berani keluar? Kong Poh Poh telah menantimu di pintu akhirat di antara para tamu yang berkepandayan tinggi, terdapat pula dua orang kakek pendekar yang menjadi kawan baik NIO Tiang Poh, bahkan juga menjadi kawan baik Kong Sin Ek dan Ang Lian Li Hiap serta Chin Hon di waktu para pendekar itu masih muda. Mereka ini dulu ketika mudanya tinggal di Titli dan mendapat julukan sepasang naga dari Titli. Mereka adalah dua orang hiap kek bersaudara yang bernama Ong Su dan Ong Bu. Keduanya merupakan anggota rombongan NIO Tiang Poh, yang dulu ketika masih muda menyerbu dan menghancurkan perkumpulan jahat Poh, Lian Kau dan boleh dibilang bahwa Ong Su dan Ong Bu ini adalah sahabat-sahabat kekal dari NIO Tiang Poh, juga sahabat-sahabat baik Chin Hon dan Lian Hwa. Keduanya membuat nama besar di kalangan Kang Ong ketika muda oleh karena permainan tombak mereka memang lihai sekali. Kini kedua kakek ini sengaja datang memenuhi undangan NIO Tiang Poh, maka mereka hadir di situ pada saat Lo Sin mengamuk. Ketika sepasang naga dari Titli melihat amukan seorang pemuda berpakaian hitam yang sedang marah bagaikan kemasukan iblis mereka menjadi tidak senang. Apalagi setelah Lo Sin menjatuhkan beberapa orang tamu dengan mudahnya, mereka lalu melompat maju sambil membentak keras, pengacau muda tak tahu adat. Jangan berlaku kurang ajar mereka ini lalu maju menyampok tangan ke arah muka Lo Sin. Si walet hitam berkelit ke kiri dari sampokan tangan Ong Su, akan tetapi hampir saja ia terkena pukulan tangan Ong Bu hingga cepat-cepat ia menangkis. Tangkisan ini membuat keduanya terkejut oleh karena Ong Bu merasa betapa dengan tangannya sakit sekali sedangkan Lo Sin juga terhuyung beberapa langkah. Minggir, minggir. Aku tidak ingin berkelahi dengan siapa juga. Minggirlah semua. Aku hanya ingin menangkap Bangsat Lui Tikong teriak Lo Sin tanpa memperdulikan kedua kakek yang tangguh itu. Bangsat muda, apakah kau ingin mati sambil berseru demikian? Ong Su lalu maju menyerang lagi dengan pukulan kedada Lo Sin, akan tetapi kembali Lo Sin menangkis dengan tangannya sambil mengerahkan tenaga hingga Ong Su terpental dengan penuh heran dan terkejut. Tak disangka sama sekali oleh sepasang naga dari Tikli ini bahwa anak muda yang mengamuk itu demikian tangguhnya. Memang semenjak pergi dan pindah dari Tikli belasan tahun yang lalu. Kedua orang kakek ini tak pernah menginjakan kaki di Tikli hingga mereka tidak kenal kepada Lo Sin dan tidak tahu akan keadaan di kota itu. Namun, sebagai sepasang pendekar tua yang telah membuat nama besar di dunia Kang Ou, mereka merasa malu kalau sampai mundur dan jerih menghadapi seorang pemuda, maka keduanya lalu mengeroyok. Jiwi, mundurlah. Aku tidak ingin bertempur melawan kalian Lo Sin berseru sambil menendang-nendang meja yang masih malang melintang di situ. Ia menendang meja kursi hingga beterbangan bukan saja untuk melampiaskan marah dan mendungkolnya, akan tetapi juga untuk mencari tempat yang agak lega oleh karena ia maklum bahwa ia tentu akan menghadapi pengeroyokan sedangkan kedua orang kakek yang mengeroyoknya ini saja sudah berkepandayan begini tinggi. Ketika Ong Su dan Ong Bu tetap mendesaknya dengan pukulan-pukulan maut, Lo Sin lalu memperlihatkan ketangkasan dan kegesitannya. Dengan ginkang warisan ibunya dan luakang warisan ayahnya ia dapat mempermainkan kedua orang kakek gagah ini bagaikan seekor kucing mempermainkan dua ekor tikus. Tubuhnya berkelebat ke sana kemari dan tiap kali ia mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan maut, ia hanya mendorong saja tubuh kakek itu hingga Ong Su dan Ong Bu beberapa kali terdorong sampai menabrak kursi atau meja. Kedua naga dari Tik Li menjadi kagum dan juga marah sekali. Diam-diam mereka teringat kepada Anglian Li Hiap ketika melihat sepak terjang pemuda ini di dalam hati mereka menduga-duga siapa adanya pemuda baju hitam yang luar biasa lihainya ini. Tikong, keluarlah kamu lagi-lagi Losin berteriak dan ia lalu mendesak kedua pengeroyoknya dan lari ke dalam dengan maksud hendak mencari ke dalam rumah. Akan tetapi pada saat itu, dari dalam rumah keluarlah seorang tua gagah perkasa dengan pedang di tangan dan orang tua ini tak lain ialah N-Y-O-T yang pek sendiri. Wajah orang tua ini merah karena marah dan matanya menyinarkan cahaya yang seakan-akan hendak membakar tubuh Losin yang segera memandangnya dengan sikap hormat. N-Y-O-P aku, maafkan aku dan harap kau orang tua suka menyerahkan bangsa Tsu Lui itu kepadaku kata Losin dengan sikap menghormat. Anak muda, apakah benar kau bernama Losin dan putra dari Lian Hwa dan Chin Hong tanya N-Y-O-T yang pek dengan suara keren dan ia menahan marahnya sedapat mungkin. Benar, N-Y-O-P aku. Akan tetapi kedatanganku ini atas kehendakku sendiri dan aku harus menangkap dan membinasakan bangsa Tsu Lui itu. Serahkanlah dia kepadaku dan lain waktu aku bersama kedua orang tuaku tentu akan datang mengaturkan maaf atas kelancanganku ini. Semua orang, terutama Ong Su dan Ong Bu, terkejut mendengar bahwa anak muda ini benar-benar adalah putra Ang Lian Lian Hiap dan Hoi E. Tian Kim Hong yang sangat terkenal. Losin, perbuatanmu kali ini sungguh mencemarkan nama orang tuamu. Kau minta hal yang bukan-bukan. Tidak tahukah kau bahwa Lui Tikong adalah calon mantuku dan hari ini kami sedang merayakan perkawinannya dengan putriku inilah celakanya. Perkawinan ini harus dibatalkan. Harus, kataku. Putrimu tidak boleh kawin dengan bangsat pengkhianat rendah itu. Dia itu telah membinasakan Kong Sin Ek Pahu. Dia itu telah menganiaya Kong Pah Pah hingga orang tua itu menemui kematiannya. Dia harus dihukum, kau bohong dan jangan mengandalkan kegagahan orang tuamu untuk mengacau di sini seru N.I.O.T. Yang Pek dengan marah. Aku tidak membohong, N.I.O.P. Hu, dan orang tuaku jangan dibawa-bawa dalam hal ini. Jawab Losin yang menjadi marah dan tidak sabar melihat bahwa orang tua ini tidak mau mengerti dan demikian kukuh. Anak muda kurang ajar. Jangan kau hendak berlagak di depan N.I.O.T. Yang Pek, seru si garuda kuku emas dan secepat kilat ia menyerang dengan pedangnya ke arah dada Losin. N.I.O.P. Hu, aku tidak berani mengangkat senjata terhadap kau orang tua seru Losin yang cepat menangkis serangan berbahaya itu. Akan tetapi N.I.O.T. Yang Pek yang sudah menjadi marah sekali oleh karena merasa malu mendengar calon mantunya dihina di depan orang banyak, lalu melancarkan serangan bertubi-tubi dan setiap serangannya adalah gerakan ilmu pedang kelas tinggi yang amat berbahaya dan lihai. Tentu saja Losin harus curahkan seluruh perhatian dan kepandainya untuk menghindarkan diri dari ancaman pedang pendekar tua itu. Sampai 20 jurus N.I.O.T. Yang Pek menyerang, akan tetapi berkat kegesitannya yang luar biasa, Losin dapat melesat ke sana kemarin mengelap tanpa berani membalas menyerang. N.I.O.T. Yang Pek merasa gemas, malu dan juga kagum, lalu mendesak makin keras sambil mengertak gigi karena marahnya. Pedangnya berkelebatan bagaikan seekor harimau mengamuk dan mengurung diri Losin dengan sinar pedangnya. Akan tetapi Losin yang sudah menerima latihan dan gemblengan dari ibunya dalam ilmu ginkeng hingga kepandainya dalam hal ini masih lebih tinggi daripada N.I.O.T. Yang Pek dapat bergerak lebih cepat lagi hingga tubuhnya lenyap dari pandangan mata, merupakan gulungan sinar hitam yang berkelebatan di antara sinar pedang lawannya. Semua penonton melongo menyaksikan pertempuran hebat yang berlangsung di tengah-tengah ruang pesta perkawinan ini, sedangkan Ong Bu dan Ong Su yang maklum bahwa N.I.O.T. Yang Pek sukar sekali menundukkan pemuda itu, merasa tidak enak kalau tinggal diam saja. Mereka tadi memang ragu-ragu ketika mendengar bahwa anak muda adalah putera Ang Lian Lian Hiap dan Ho Yee Tian Kim Hang dan tidak berani segera turun tangan, akan tetapi kini setelah melihat betapa N.I.O.T. Yang Pek betul-betul hendak menjatuhkan anak muda itu, sebagai dua orang tamu, mereka merasa mempunyai kewajiban untuk membantu tuan rumah menghalau seorang pengacau. Apalagi tuan rumah ini adalah sahabat karib mereka. Cepat sekali kedua jago tua ini lalu mencari tombak dan dengan tombak di tangan mereka lalu menyerbu. Ilmu silat tangan kosong sepasang naga dari tikli memang tidak seberapa tinggi. Maka mereka tadi dipermainkan oleh Lo Sin, akan tetapi setelah mereka memegang tombak, maka tombak mereka segera terputar mengeluarkan angin dingin dan menambah tebal dan kuatnya sinar pedang N.I.O.T. Yang Pek, ketika mereka maju dari kanan-kiri mengurung Lo Sin. Bukan main terkejutnya Lo Sin melihat kehebatan ilmu tombak kedua saudara Ong yang tua ini. Dengan cepat pemuda ini lalu merobah ilmu pedangnya dan ia lalu menggunakan kepandainya dan memainkan ilmu pedang Huyasian Leong Kiam Sud bagian mempertahankan diri, yakni gerak tipu naga sakti mandi di air. Tubuh Lo Sin berdiri di tengah-tengah bagaikan seekor naga sakti melingkar dan pedangnya digerakkan sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya tertutup oleh sinar pedang dan ketika ia mainkan ilmu pedang naga sakti mandi di air ini, segera terasa hawa yang amat dingin menjalar keluar dari angin gerakan pedangnya. N.I.O.T. Yang Pek dan kedua saudara Ong menjadi heran dan terkejut sekali. Mereka merasa betapa hawa dingin itu menyerang lengan tangan mereka hingga terasa kesemutan. Dilihatnya bahwa Lo Sin seakan-akan tidak bergerak, akan tetapi pedang di tangan pemuda itu berada di mana-mana dan selalu dapat menangkis dengan tenaga luar biasa pada tiap saat senjata ketiga pengeroyoknya mengancam. Inilah kemujijatan Huyasian Leong Kiam Sud yang jarang diperlihatkan kepada umum hingga biarpun N.I.O.T. Yang Pek dan kedua saudara Ong itu sendiri selamanya belum pernah menyaksikan ilmu pedang yang luar biasa ini. Dengan ilmu pedangnya yang mujijat, Lo Sin dapat menahan serangan ketiga jago tua itu, biarpun ia sama sekali tidak pernah membalas menyerang. Tiba-tiba dari dalam berkelebat bayangan putih yang gerakannya cepat sekali dan sebatang pedang tipis menyerebu masuk dan berhasil memasuki tembok baja yang dibuat oleh pedang Lo Sin. Hampir saja pundak Lo Sin terluka oleh pedang ini dan ia menjadi terkejut sekali. Ketika ia memperhatikan, ternyata yang menyerangnya adalah seorang wanita setengah tua yang berwajah cantik dan bergaya lembut. Wajahnya ini hampir sama dengan wajah liing dan melihat ilmu ginkeng yang hebat itu Lo Sin dapat menduga bahwa wanita ini tentulah coa giokli istri N.I.O.T. Yang Pek, atau semuai dari ibunya sendiri. I.I.I.I.I.I.I.I.I Donna Sin berseru dengan terharu. Alah, nak dan mari kita berunding secara baik-baik. Loh Sin memikir bahwa ia takkan dapat bertahan terus dengan mempertahankan diri tanpa membalas menyerang, sedangkan untuk menyerang, tidak berani. Apalagi setelah IEE-nya yang berkepandaian tinggi dan memiliki ilmu Gin Kang luar biasa itu ikut menyerbu, ia tidak tahu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Akhirnya ia tentu akan membalas dan kalau sampai ia kesalahan tangan melukai pek hunya atau IEE-nya, hal ini tentu akan menimbulkan keributan besar. Setelah memutar otaknya, ia lalu berseru keras. Awas pedang dan tiba-tiba saja ia merubah ilmu pedangnya dan kini ia mainkan huye sian leong kiam sut bagian menyerang, yakni gerakan naga sakti mandi di api. Hawa pedangnya tiba-tiba berubah panas dan gerakannya ganas dan dasyat sekali. Terkejut sekali para pengeroyoknya dan untuk sesaat mereka melangkah mundur dengan tercengang. Memang inilah yang dikehendaki oleh Losin. Ia memang hanya ingin menggertak saja agar kepungan itu menjadi terbuka. Saat itu digunakan olehnya untuk melompat cepat ke dalam rumah. Kecepatannya memang luar biasa dan gerakannya tiada ubahnya seperti seekor burung walet hitam menyambar. Suami istri NIEO dan kedua saudara Ong terkejut sekali dan NIEO tiangpek dengan suara parau lalu berseru. Kejar lalu mereka beramai mengejar dengan cepat ke dalam rumah. Para tamu di luar menjadi geger dan bingung, tak tahu harus berbuat apa. Yang bernyali kecil diam-diam keluar dan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Yang Raku selalu mempergunakan kesempatan pada saat semua orang tidak ada yang memperhatikannya, menyambar makanan dan memenuhi mulutnya dengan hidangan-hidangan terbaik. Ketika Lo Sin melompat ke dalam ruang dalam, ternyata keadaan di situ sepi oleh karena semua pelayan laki-laki dan wanita telah lari bersembunyi ketakutan ketika di luar terjadi pertempuran tadi. Lo Sin memandang kesana kemari mencari-cari, dan ketika itu melihat seorang pelayan hendak melarikan diri dari pintu belakang. Ia cepat melayang dan menangkap pundak pelayan itu, ia menempelkan pedangnya di leher orang lalu membentak dengan suara mengancam. Di mana adanya calon pengantin laki-laki? Hayo cepat beritahukan padaku dia, dia telah semenjak tadi melarikan diri ke belakang. Dalam keadaan yang tegang itu, Lo Sin masih teringat kepada Li Ing, maka ia lalu bertanya lagi. Dan di mana Nona Li Ing, Nyeo Syochia, berlari mengejar pengantin laki-laki dengan pedang di tangan Lo Sin lalu mendorong pelayan itu hingga terjengkang, dan saat itu Nyeo Tiangpek dan yang lain-lain telah mendatangi dengan pedang terangkat. Bangsat muda si Lo jangan lari teriak Nyeo Tiangpek sambil mengirim serangan hebat. Lo Sin menangkis dengan keras hingga Nyeo Tiangpek, merasa telapak tangannya tergetar, kemudian Lo Sin melompat pergi melalui pintu belakang sambil berteriak. Nyeo Pehku, lain waktu aku akan datang memohon maaf darimu ketika Nyeo Tiangpek, Giyokli dan kedua saudara Ong mengejar ke belakang, mereka tidak melihat lagi bayangan Lo Sin. Giyokli segera berlari memasuki kamar Li Ing, akan tetapi dengan terkejut ia mendapatkan pakaian pengantin telah rusak dan tersobek berhamburan di atas pembaringan, sedangkan gadis itu sendiri telah pergi entah kemana. Pedang Li Ing yang biasanya tergantung di dinding juga turut lenyap. Giyokli menjatuhkan diri di atas pembaringan sambil menangis dan memanggil-manggil nama putrinya. Nyeo Tiangpek berlari ke kamar di mana Lui Tikong bersembunyi akan tetapi ia juga tidak dapat menemukan bayangan calon mantunya ini. Nyeo Tiangpek dan Giyokli lalu bertanya kepada para pelayan dan ketika semua pelayan melihat bahwa pengacau telah pergi, mereka datang berkerungun dan ramai menceritakan peristiwa yang terjadi di ruang dalam pada saat di luar terjadi pertempuran itu. Ternyata bahwa pada saat Losin berteriak-teriak memaki-maki nama Lui Tikong dan mengamuk di ruang tamu, Li Ing mendengar juga. Gadis ini dengan hati tidak karuan rasa lalu menjenguk keluar dan melihat betapa Losin dikeroyok oleh ayah ibunya dan oleh kedua orang tua Si Ong. Ia merasa malu sekali oleh karena peristiwa hebat yang terjadi pada saat perkawinannya dirayakan ini tentu akan menjadi buah tutur orang-orang dan memalukan nama keluarganya. Aneh, ia tidak menjadi marah kepada Losin yang dianggapnya telah menolongnya daripada bahaya dikawin oleh seorang penjahat. Bahkan ia menumpahkan kemarahannya kepada Lui Tikong. Pada saat itu, Tikong yang ketakutan dengan wajah pucat sekali keluar pula dari kamarnya dan ketika melihat Li Ing, ia lalu berkata, Nyo Chu, marilah kita melarikan diri ah, orang tak tahu malu. Mengapa melarikan diri? Hayo kau keluar dan lawanlah dia kalau kau memang laki-laki gagah. Nyo Chu, jangan begitu. Dia, dia mau membunuhku. Bukankah aku suamimu? Hayo kau pergi ikut aku melarikan diri. Bangsat Hina Li Ing berseru sambil memaki-maki dan berlari masuk ke dalam kamarnya sendiri. Di situ Li Ing lalu melepaskan baju pengantin dan merobek-robeknya hingga berketing-keting, kemudian dengan cepat ia mengenakan pakaian ringkas dan mengambil pedangnya terus digantung diinggang. Pada saat itu, kembali terdengar suara Lui Tikong di luar kamarnya. Nyo Chu, istriku yang manis, marilah kita pergi meninggalkan tempat yang berbahaya itu bukan main marah dan sebal hati Li Ing mendengar ini. Ia menendang daun pintu kamarnya dan mencabut pedangnya. Tutup mulutmu yang kotor. Siapa sudi menjadi istrimu bukan main kagetnya. Tikong melihat bahwa Li Ing telah berganti pakaian dan bahkan kini berdiri dengan sikap mengancam dan pedang di tangan, maka ia lalu melarikan diri. Bangsat jangan kau lari, kau harus membuat pengakuan dulu tentang terbunuhnya. Kong Sin Ek mendengar ini, Lui Tikong makin takut oleh karena maklum bahwa rahasianya telah diketahui oleh calon istrinya itu, maka tanpa menoleh lagi ia berlari makin keras meninggalkan tempat itu. Li Ing sambil memaki-maki lalu lari mengejar dengan pedang di tangan. Melihat bahwa Lui Tikong telah melarikan diri oleh karena takut kepada Lo Sin dan Betapa Li Ing juga melarikan diri, sedangkan Lo Sin yang menjadi biangkeladi kekacauan itu tidak tertangkap, maka saking marah dan malunya N.Y.O.T. yang pek berseru keras dan roboh pingsan. Giyak Li menangis dengan sedih, bingung dan juga malu. Akan tetapi Nyonya ini yang mempunyai kesabaran lebih besar dan mempunyai kebijaksanaan lalu bertindak tegas. Dengan segera ia mengangkat tubuh suaminya yang pingsan itu ke dalam kamar, merebahkannya di atas pembaringan dan minta kepada semua orang supaya jangan mengganggu dan semua pelayan lalu diperintahkan pulang meninggalkan rumahnya. Setelah itu, Nyonya ini lalu bertindak keluar dan menjura kepada semua tamunya dan dengan hormat berkata, Cui sekalian yang mulia. Kami merasa sangat menyesal bahwa kami telah mengecewakan Cui sekalian oleh karena terpaksa kami mengumumkan bahwa perayaan ini dibatalkan. Cui maklum bahwa telah terjadi peristiwa yang semua timbul oleh karena kesalahpahaman dan kami harap sedila kiranya Cui memandang muka kami untuk tidak menyiarkan berita mengenai peristiwa ini agar jangan sampai ditambah-tambah dan dibesar-besarkan oleh mulut orang-orang yang tak tahu. Malu dan jail. Namun kami percaya penuh bahwa Cui tentu bukan tergolong orang-orang yang jail seperti itu. Pernikahan putri kami dibatalkan dan anggaplah bahwa perkawinan ini tidak jadi diadakan. Kami minta maaf sebanyak-banyaknya kepada Cui sekalian oleh karena suami saya tidak dapat mengantar Cui keluar dan tidak dapat mengaturkan maaf sendiri oleh karena suami saya menderita sakit dengan tiba-tiba. Sekali lagi maaf dan banyak-banyak terima kasih kami haturkan atas budi kebaikan Cui sekalian. Semua tamu mendengar suara yang diucapkan dengan halus, tetapi nyaring dan mengandung sindiran yang melarang mereka menyiarkan terjadinya peristiwa itu, tidak ada yang berani membuka mulut dan kemudian mereka pergi seorang demi seorang berpamitan dan meninggalkan tempat itu pulang ke tempat masing-masing. Setelah semua orang pergi, Ong Su dan Ong Bu juga berpamitan sebagai orang-orang yang terakhir. Ketika menghadapi kedua saudara Ong yang telah menjadi sahabat baiknya itu, tiba-tiba sikap Giyokli berubah. Tadi ia bersikap gagah dan tidak mau memperlihatkan kelemahannya terhadap para tamu, akan tetapi sekarang menghadapi kedua saudara Ong yang telah dikenalnya sebagai sahabat-sahabat baik, ia tidak dapat menahan lagi jatuhnya air matu dan menangis terseduh-seduh sambil menjatuhkan dirinya di atas sebuah kursi. Ong Bu dan Ong Su saling memandang sambil menghela nafas. Sudahlah jangan terlalu bersedih, To'anio, hibur Ong Su, hal ini harus kau hadapi dengan tabah dan tenang. Lebih baik segera dapat dibereskan, benar, To'anio. Berduka saja tidak ada artinya bahkan akan merusak semangat dan kesehatan sendiri. Sekarang perkenankanlah kami berdua kembali dulu, berkata Ong Bu. Giyok Li mengangkat muka dan mengangguk, bibirnya bergerak menyatakan terima kasihnya. Setelah kedua saudara Ong ini pergi, ia lalu kembali ke kamar suaminya dan ternyata N.I.O.T. yang pek telah sadar dari pingsannya dan kini duduk di atas pembaringan sambil menghela nafas panjang pendek. Ketika melihat istrinya masuk, ia lalu berkata dengan tetap, Istriku, kita harus segera pergi ke Titli untuk membalas sakit hati ini kepada Chin Hon dan Lian Hwa. Kalau kedua orang itu tidak bisa mengajar anak mereka, biarlah kita yang menghajar mereka. Biarlah, betapapun pandai dan lihainya Ang Lian Lian Hwa dan Hwa Tian Kim Hong, aku N.I.O.T. yang pek, kalau disinggung kehormatanku, tidak merasa takut dan hendak mengadu jiwa dengan mereka Giyok Li terkejut, lalu dengan gerakan halus duduk di samping suaminya. Suamiku, di mana ketenanganmu yang dulu, dan jangan melakukan sesuatu menuruti nafas marah yang sedang menggelombang. Siapa tahu kalau Cici Lian Hwa dan suaminya tidak tahu menahu dalam hal ini, hingga kalau kita tiba-tiba muncul sambil marah-marah bukankah kita yang keterlaluan. Dalam hal ini kita harus berlaku hati-hati dan berpikir luas. Memang tindakan losin itu keterlaluan dan terlalu menghina kita, sama sekali tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan oleh pengacauannya itu hingga kita mendapat malu besar. Akan tetapi, bukankah lebih baik kita selidiki secara teliti sebab-sebab yang menjadikan ia bersikap demikian? Dan mengapa pula anak kita sampai lari mengejar tikong sambil membawa pedang? Semua ini terlalu aneh dan membingungkan bagiku, maka lebih baik kita berlaku hati-hati untuk sejenak NYOT yang pek berdiam saja, tanda bahwa ia sedang berpikir keras. Kemudian ia menghela nafas dan berkata, Dasar anak kita yang keras kepala. Kita jangan terlalu percaya kepada anak kurang ajar silo itu. Memang, kalau kita memikirkan keadaan orang tuanya, kita bisa menjadi lemah. Bukankah kau dan aku sudah tahu sampai habis sikap tikong yang benar-benar jujur dan baik? Sudahlah, kalau kau tidak setuju kita menyerbu ketit Li, sedikitnya aku mau menulis surat tegoran kepada Anglian Li Hiap dan Hoi E. Tian Kim Hang agar mereka mau menyelidiki keadaan putera mereka yang tidak tahu adat itu. Gio Li menghela nafas dan ia cukup tahu akan kekerasan hati suaminya. Sedikitnya ia telah berhasil menahan maksud N. I. O. Tiang Pek yang hendak menyerbu dan mengadu jiwa dengan Anglian Li Hiap dan suaminya. N. I. O. Tiang Pek lalu membuat sepucuk surat kepada Chin Hon dan Lian H. W. A. Oleh karena ketika menulis surat itu hatinya masih panas dan marah, maka sudah tentu saja suaranya berbunyi keras dan marah pula. Ia lalu menutup surat itu dan menyuruh seorang kampung untuk segera berangkat ke Tit Li pada hari itu juga untuk mengantar surat itu kepada Lo Chin Hon. Ia bahkan memberi seekor kuda kepada pesuruh itu agar dapat segera sampai di Tit Li. Oleh karena mendapat pesan dari N. I. O. Tiang Pek agar cepat-cepat mengantar surat tanpa banyak menunda perjalanan, maka pesuruh itu lalu membalapkan kudanya menuju ke Tit Li. Sepekan kemudian, dengan pakaian penuh debu dan lelah sekali, pesuruh itu tiba di Tit Li lalu menyerahkan surat N. I. O. Tiang Pek kepada Lo Chin Hon suami istri. Kebetulan sekali pada waktu itu Lian H. W. A. dan suaminya sedang duduk di ruang depan dan mereka heran melihat datangnya seorang penunggang kuda. Ketika penunggang kuda itu sudah turun dari kudanya dan menanyakan nama mereka, lalu ia mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Chin Hon. Terima kasih, akan tetapi saya terpaksa tidak dapat menerima kebaikan Tai Hiap, oleh karena saya setelah memberikan surat ini harus segera kembali tanpa menanti balasan, jawab penunggang kuda itu yang terus menaiki kudanya kembali dan pergi dari situ. Chin Hon dan Lian H. W. asaling memandang dan mengangkat pundak karena merasa heran dan tidak mengerti melihat sikap penunggang kuda itu. Keduanya segera ingin sekali mengetahui apakah gerangan isi surat N. I. O. Tiang Pek. Dibukanya surat itu dan dibaca oleh mereka berdua dengan berbareng. Alangkah terkejut mereka membaca surat yang keras bunyinya itu sehingga keduanya menjadi merah mukanya dan menahan nafas. Bunyinya surat itu memang keras sekali. Saudara Lo Chin Hon dan Hon Lian H. W. A. Kalau sekiranya aku tidak ingat bahwa kalian adalah sahabat-sahabat baikku dan kalau saja istriku tidak mencegahku, mungkin bukan surat ini yang kini berada di hadapan kalian, akan tetapi aku sendiri dengan pedang di tangan. Seperti kalian ketahui, kami merayakan hari perkawinan anak kami Li'ing, dan kalian pun sudah kami undang, sungguh pun kalian tidak mau datang menjenguk. Hal ini bukan apa-apa dan aku takkan merasa menyesal sedikitpun, akan tetapi ketahui lah bahwa pada saat perayaan perkawinan dilakukan, tiba-tiba datang seorang pemuda yang mengacaukan pesta dan mengandalkan kepandainya menghina kami sekeluarga. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Ia memaksa hendak membunuh mati calon mantuku. Bahkan ia telah berani menghadapi dan bertempur dengan aku, bahkan telah menyerang pula saudara Ong Bu dan Ong Su, kawan-kawan lama kita itu. Entah apa yang terjadi antara pemuda itu dengan calon mantuku yang bernama Lui Tikong, akan tetapi menurut penuturan Tikong pemuda itu adalah seorang perampok jahat. Hal ini aku belum dapat membuktikan kebenarannya. Akan tetapi yang sudah pasti dan terbukti ialah bahwa pemuda itu benar-benar kurang ajar, tidak memandang macu kepada kami dan bahkan menghina kami, membuat kami malu dan mencemarkan nama keluarga kami. Dengan pengacauannya yang kurang ajar itu perkawinan menjadi batal, calon mantuku melarikan diri, karena takut, bahkan anak perempuanku juga melarikan diri sehingga sekarang belum kembali. Sayang kami tidak dapat membekuk batang leher pemuda pengacau itu. Dan tahukah kalian siapa orang muda tak tahu adat itu? Dia bukan lain adalah putramu. Dia adalah Losin, yang mengandalkan kepandayan dan mungkin mengandalkan nama orang tuanya untuk menghina aku, N.I.O.T. yang pek. Kalian tentu mengerti bahwa aku marah dan menyesal kepadamu berdua. Tak dapatkah kalian mengajar adat kepada anakmu itu? Dengan terjadinya peristiwa yang mencemarkan nama keluarga kami itu, mulai sekarang aku tidak menganggap keluargamu sebagai kawan lagi dan harap kalian menjaga jangan sampai bertemu dengan N.I.O.T. yang pek, oleh karena pertemuan itu hanya akan diakhiri dengan pertumpahan darah kita. Sekian di dan harap maklum. Dari aku, N.I.O.T. yang pek dapat dimengerti bahwa bunyi surat itu membuat wajah kedua suami istri ini merah sampai ke telinga. Mereka heran, bingung, marah dan menyesal sekali. Bahkan tangan Chin Hon yang memegang surat itu sampai menggigil.